Berita artis hari ini, fakta-fakta Asri Welas jadi korban pembobolan rekening. Asri Welas baru-baru ini mengejutkan publik dengan pengakuannya pernah menjadi korban pembobolan rekening. Meski insiden ini terjadi 2016 silam, Asri Welas baru membongkarnya di publik akhir-akhir ini setelah membintangi sitkom dengan tema serupa. Berikut fakta-fakta pembobolan rekening yang dialami Asri Welas. Dikutip Tribun News dari Warta Kota. Rabu, tanggal 26 Juli tahun 2023. 1. Awalnya makan di restoran, Asri Welas awalnya tak sadar jika rekeningnya telah dibobol hingga saldonya tersisa 0 rupiah. Waktu itu, Asri Welas cuma melakukan pembayaran via kartu debit di sebuah restoran di salah satu mal di Pondok Indah, Jakarta Selatan. Tapi, setelah melakukan transaksi tersebut, saldo Asri justru berkurang drastis hingga lama-kelamaan abis tak bersisa. Waktu itu saya lagi ke Pondok Indah, di restoran. Kemudian saya transaksi di situ. Abis itu ada beberapa transaksi. Sedikit-sedikit kemudian ada yang besar, ujarnya. 2. Pelayan Resto ternyata komplotan. Asri akhirnya menyadari ada yang tak beres dengan transaksi rekeningnya. Rupanya, setelah melakukan pelaporan pada pihak bank dan ditelusuri, salah satu pelayan Resto merupakan sindikat pembobolan rekening. Diungkapkan Asri. White Resto tersebut menyalin data-data rekeningnya sebelum akhirnya terkuras abis. Aku bayar. Pakai debit. Nah, di situ kayak data rekening aku dikopi gitulah sama White Resto-nya dan dikirim ke tim mereka. Tegasnya. Demikian info yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih.